Intro Sejak memasuki bulan suci Ramadan, pekan lalu berkah dirasakan prajin batik di Kudus. Bukan hanya baju batik, melainkan sajadah dari kain batik mulai banyak dicari. Sajadah-sajadah batik ini dibuat dengan model dan corak yang kekinian untuk menarik minat para remaja. Warna cerah yang menawan berpadu motif batik non-tradisional. Inilah sajadah batik buatan Yuli Astuti, warga desa Karangmalang, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sejak 2012 silam, galeri miliknya mulai memproduksi beragam motif sajadah batik. Meski awalnya tak terlalu populer, kini sajadah batik besutannya mulai diminati masyarakat. Apalagi pada bulan Ramadan seperti ini. Sajadah-sajadah batik ini dibuat dengan model dan corak yang kekinian untuk menarik minat para remaja. Untuk warnanya, untuk saat ini saya produksi warna-warna cerah karena untuk menarik semangat minat untuk anak-anak muda untuk pergi tarawai ataupun dibawa kemana-mana. Karena pengalaman batik yang saya bawa untuk acara-acara keluar atau jalan itu sering diminati oleh masyarakat banyak. Bahan sajadah yang lebih halus, ditambah motif batiknya yang unik, menjadi daya pikat sendiri bagi para pembeli. Karena unik, sajadahnya dibuat dari batik. Kalau biasanya enggak? Biasanya kan cuma bahan-bahan yang selain batik tulis, ini unik di sini ada. Sajadah batik ini dijual mulai dari Rp75.000 hingga Rp200.000, tergantung dari motif batik serta warnanya. Memasuki bulan Ramadan, pesanan sajadah batik ini naik hingga 50% dibanding hari biasanya. Tim Liputan melaporkan untuk MEP.